Intro Salah satu SMP terbaik di Kota Madiun SMP Negeri 11 Madiun baru-baru ini menggelar pelempasan siswa-siswi SMP Negeri 11 Madiun Angkatan ke-44 Tahun Pelajaran 2022-2023 Kepala SMP Negeri 11 Madiun Irawadi mengatakan para lulusan telah diberikan tiga bekal yang pertama yaitu kognitif atau pengetahuan yang cukup luas dan mendalam Yang kedua keterampilan dimana wajib bagi para siswa memiliki satu keterampilan untuk dikembangkan menjadi prestasi mereka sehingga tidak heran para siswa SMPN 11 Madiun banyak yang meraih prestasi akademik maupun non-akademik Bekal yang ketiga adalah sikap dimana ini sangat penting karena dengan sikap yang baik mereka dapat menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang tua bangsa dan negara Anak-anak sudah digodok selama tiga tahun di SMP 11 Madiun ya tentu tiga hal tetap dan dengan konsisten kami berikan kepada mereka yang pertama kognitifnya secara pengetahuan insyaallah mereka sudah siap untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi lagi dengan berbekal pengetahuan yang cukup luas dan cukup mendalam kemudian dari keterampilan mereka sudah punya keterampilan masing-masing karena di SMP 11 hukumnya wajib anak-anak itu punya satu keterampilan yang bisa dikembangkan menjadi prestasi dia maka tidak heran kalau di SMP 11 anak-anak banyak mengukir prestasi baik di bidang akademik maupun di bidang non-akademik di bidang akademik kita ini alhamdulillah sudah dua tahun berturut-turut ini masuk ke Olimpiade ini tinggal provinsi mudah-mudahan minta doanya mudah-mudahan bisa masuk ke nasional Ketua Komite Seno Budi Santoso mengatakan SMP 11 Madiun mengalami perkembangan yang luar biasa terbukti sekarang ini menjadi pilihan masyarakat hal itu dibuktikan dengan banyak prestasi yang diraih oleh para siswa dan guru keberhasilan ini merupakan kerjasama yang baik dari semua warga sekolah selama ini komite sekolah selalu memberikan dukungan, masukan yang semua itu menjadi pertimbangan oleh pihak sekolah dan akhirnya pihak sekolah dapat meraih prestasi yang maksimal SMP 11 Madiun ini memang kalau dari letaknya sekolah di bagian timur tetapi dalam perkembangan akhir-akhir ini sungguh luar biasa jadi dengan kepemimpinan Bapak Itawadi ini betul-betul SMP 11 Madiun ini menjadi dipilihan masyarakat di Kota Madiun dari segi prestasi juga luar biasa banyak prestasi dari siswa dari guru dari sekolah ya semuanya bisa diraih dengan baik itu berkat kerjasama seluruh dapat jangan berburu di SMP 11 Madiun Salah satu siswa kelas 9 Dwi Putri Brilianti mengaku senang bisa menutup ilmu di SMP 11 Madiun yang bisa mewujudkan generasi-generasi yang hebat dirinya berharap SMP 11 Madiun ke depan dapat menjadi sekolah yang lebih berkualitas dan bertambah maju bagi saya selama sekolah di SMP 11 Madiun sangat senang sekali karena bisa menutup ilmu di SMP 11 Madiun dan SMP 11 Madiun adalah SMP Bintang Timur yang bisa mewujudkan generasi-generasi yang hebat untuk selanakan selanjutnya semoga SMP 11 Madiun menjadi sekolah yang tambah berkualitas dan tambah maju tentunya untuk adik-adiknya jangan lupa terus belajar yang giat selalu mengedepankan sikap dan toleransi yang baik terhadap guru dan masyarakat dan bisa menjadi kualitas Bintang Timur yang sesungguhnya Bapak Ibu Guru sangat baik sekali ramah dan sabar sekali dalam membimbing kami bisa mewujudkan siswa-siswa yang terbaik untuk SMP 11 Madiun ke depannya SMP 11 Madiun mencanakan sebagai SMP Bintang Timur yang muncul di sebelah timur kota Madiun yang terbukti prestasi dan program telah mendapatkan pengakuan banyak pihak untuk itu diharapkan sekolah ini mampu menjadi yang terbaik dalam mengembangkan potensi anak didik selain itu bisa mendukung Smart City di kota Madiun serta dapat menjadi pilihan utama bagi masyarakat kota Madiun Tim Liputan JTV Madiun